Dengan perencanaan yang detail, tidak bisa dengan terburu-buru. Dampaknya seperti ini. Ya, sebenarnya suatu kritik yang terbesar yang diberikan kepada pemerintahan Pak Jokowi adalah ketika segala sesuatunya dipercepat, tetapi melupakan aspek-aspek di dalam pertimbangan yang matang, kajian-kajian yang detail. Saya pernah menjadi project manager di kawasan yang sama. Itu dari struktur tanahnya, itu sangat tidak stabil. Kemudian kemampuan untuk mendapatkan sumber daya bagi pelaksanaan pembangunan pabrik kelapa sawit saja mengalami delay, apalagi ini suatu ibu kota negara. Belum lagi Rakernas juga mengkritisi. Terkait dengan status tanah yang seharusnya juga memperhatikan hukum-hukum adat. Sehingga mundurnya kepala otorita dan wakilnya itu bagian dari suatu perencanaan yang tidak matang. Dan ini sebenarnya sangat disesalkan karena 17 Agustus itu tidak lama lagi. Tetapi kembali, ini ketika segala sesuatunya itu muncul sebagai direction dari pusat yang harus dijalankan tanpa membuka suatu ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, ya yang terjadi seperti ini. Sehingga ini akibat suatu perencanaan yang tidak matang, yang terburu-buru, sehingga menciptakan beban kerja yang begitu besar yang membuat yang bersangkutan mundur. Mas, ini kan otorita IKN mesti dipimpin oleh PLT ya Pak Basuki. Ini menurut saya, itu kebijakan, apa namanya, penangkatan definitifnya nanti, pas di pemerintahan Pak Jokowi atau Pak Prabowo ya? Ya itu kami nggak masuk dalam meranah itu. Tetapi ketika kita berbicara ibu kota negara, ini ibu kota dari lebih 270 juta rakyat Indonesia, dengan seluruh cita-cita perjuangan para pahlawan bangsa, cita-cita geopolitik, semua dilakukan dengan seksama, dengan perencanaan yang detail, tidak bisa dengan terburu-buru. Dampaknya seperti ini. Saya Liviana Cerliza, saksikan program-program Kompas TV di siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih telah menonton!